selamat menikmati rasa lokal sambal mata Bali dan rasa lokal bumbu betutu Bali keduanya ini gue gak tau dan belum pernah sama sekali makan kedua keripik ini kebetulan kemarin tuh ada orang yang dari Bali terus ditanya gue mau oleh-oleh apa dan gue bilang rasa lokal karena memang gue penasaran banget dari awal launching tuh gue belum pernah nyobain dan kali ini gue pertama kali makan rasa lokal dan gue pengen bagiin kesan pertama gue makan rasa lokal ini kepada kalian so tonton videonya sampai habis dan gimana ekspresi gue ketika makan ini apakah kepedesan seperti yang orang-orang katakan atau ekspresi gue biasa aja ya so check it out jadi yang kita buka pertama sambal matah Bali ini kalau orang yang gak tau ini bungkusnya warna ungu dari kejauhan pasti dibilangnya talas ternyata ini tuh keripik ada sambal matah balinya kita coba bukain dan isinya adalah packagingnya wangi dan yang pertama adalah ada sambal rasa lokal khas sambal matah bali disini juga ada tusuk giginya terus ada tisu basah lalu ada bungkusan lagi di dalam bungkusan bungkusan di dalam bungkusan jadi ternyata setelah gue cari tau kenapa sih udah dibungkus terus dibungkus lagi itu buat itu setelah kita makan keripik ini kan ada sampahnya tuh ada tisunya ada ininya sampahnya bisa dimasukin kesini langsung jadi buang sampahnya langsung satu paket gitu segini sih kita cobain bisa lihat kita pegang guys kita cobain keripiknya tanpa pakai sambal untuk keripiknya sendiri walaupun belum pakai sambal tapi udah ada rasa asin gurih dan wangi khas rasa lokal tersendiri jadi buat kalian yang gak suka pedas mungkin karena sambal matah kalian bisa makan keripiknya aja itu udah enak udah ada rasanya dan sekarang kita buka sambalnya apakah seenak yang dibilang orang-orang atau rasanya be aja kita coba ini ini nampakkan sambalnya beneran sambal bawang, sambal mata cuman gue belum tau rasanya yang ini kita coba cocol pake sambal ini apakah rasanya aneh atau makin enak sambalnya berasa pedasnya berasa bawangnya cuman karena gue pernah nyobain sambal mata sebelumnya ini karena ini kemasan dan biar bisa tahan lama pasti kan diproses ulang sambalnya jadi menurut gue asumsi gue pribadi sambalnya keliatan pucat kurang segar seperti tadi yang gue liat beda banget sama yang digambar ini tuh keliatannya segar banget mungkin karena dari awal mula prosesnya sampai ke pengemasan sampai ke customer juga agak lama jadi keliatannya agak wujud kayak gini tapi so far untuk rasanya sih not bad lah ya untuk kemasan kemasan instan kayak gini untuk kemasan yang bisa dipakai tahan lama simpen tahan lama untuk rasa pedasnya pun pas gak terlalu pedas mungkin kalau yang mau pedas lagi ada sambal mata gila cuman kemarin di tempatnya gak nemu yang sambal mata gila nemunya sambal mata aja sama betul so far lebih dominan enak rasa keripitnya dibanding sambalnya sih kalau kata gue dan selanjutnya kita coba yang kedua bumbu beskutu balik kita coba buka rasa keripiknya apakah sama kayak yang tadi atau ada citra rasa berbeda atau di keripiknya sudah ada rasa butuh tuh lagi-lagi kita buka ada sambal has rasa lokal cuman disini kita bakal makan tada bumbu betul tuh balik kita cobain untuk keripiknya masih dilihat ini kayaknya teksturnya lebih kecil-kecil dibanding yang tadi sambal mata kita coba rasanya cenderung manis dibanding yang sambal mata tadi cenderung asin mungkin karena beda cocolan kali ya terus kita buka sambalnya kita coba dan penampakannya seperti apakah nah karena ini bumbu betut baliknya encer jadi kita coba buka dan penampakannya kayak kuah gitu ya bukan seperti sambal jadi bisa dicocol dan ini rasanya gak pedes dan kita coba apakah rasanya mantap di lidah atau malah aneh di lidah cegidot nah sekarang kita coba makan keripik bumbu betutu balik dan bumbu betutunya kita coba cocol keripiknya ke bumbunya cair cair bumbunya cair gak terlalu kenter cuman bumbu betutunya itu khas rempah-rempah Indonesia banget gue gak tahu apa racikan bumbu betutu balik ini cuma kita coba dicocol lebih ada rasa rempah-rempah ada rasa pedesnya sedikit juga ternyata ada rasa gurih di dalam bumbunya dan kalau misalnya kita cocol keripik ini kayak nyatu banget di keripiknya kayak gue tuh ngebayanginnya makan ayam betutu makan ayam betutu tau gak sih lo ayam tapi bumbunya kayak gini bukan kayak makan kritik tapi ini enak banget bumbunya sih kalau menurut gue gue lebih nge-rekomendasiin rasa lokal bumbu betutu balik ini dibanding yang masa tadi kenapa? soalnya dari segi bumbunya itu lebih mantep yang ini lebih berasa asin gurih pedesnya tuh campur itu enak banget ditambah cocolan kerupuk mungkin mungkin kalau cocolannya bukan keripik kayak tempe tahu mungkin lebih enak lagi tuh dipakai buat makan pakai nasi gue bisa habis banyak kali mantap dan kayaknya gue habisin rasa lokal yang bumbu betutu dulu deh walaupun bumbunya encir tuh kelihatan enak enak di lidah nyatu dan ada rasa segernya juga bisa bikin malak bikin nafsu makan nambah top nah itu dia review dari gue mengenai yang oleh kekinian selebriti kita yang terkenal yaitu Chelsea Olivia Glenalinsky dan Rio Motre itu review sejujur-jujurnya tanpa mengada-ada dan sesuai dengan lidah gue dan kalau kalian yang emang pengen banget nyobain rasa lokal mungkin sekarang udah banyaknya jastip-jastip rasa lokal Bali ada rasa lokal Bandung ada rasa lokal Surabaya udah banyak di marketplace tinggal beli tinggal nyobain apa rasa yang kalian suka so far untuk kripik ini menurut gue merupakan inovasi yang bagus ya cemilan dalam negeri dibuat sedemikian apa menjadi sesuatu yang unik sesuatu yang memang belum ada sebelumnya gitu dan ini bagus banget memang untuk ide dan inovasinya dan untuk kali ini review gue segini dulu sampai jumpa di review Andin Makan selanjutnya kalau misalnya ada saran boleh dong komen di bawah mau Andin Makan episode selanjutnya tuh kira-kira apa yang bakal dibahas selanjutnya oke sekian review dari gue kurang lebih nyebut maaf jangan lupa like comment dan subscribe bye bye